Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Kali ini saya akan membuat sebuah tutorial Bagaimana menyetting Microsoft Word Office 2007 pertama kali Digunakan Ketika tampilan seperti ini kita next aja Nah ini karena Connect sama internet kita pilih yang I don't want to use Seperti ini di finish Nah tampilan awalnya seperti ini Ini sudah ada kursor Dan yang pertama harus kita setting adalah Ruler Ada disini kita klik Nah rulernya sudah cm Jadi tidak perlu kita ubah Biasanya inci Yang pertama adalah ruler Yang kedua adalah paragraph Ketika kita klik disini tanda panahnya Nah disini yang perlu kita ubah adalah after Kita jadikan 0 Yang kedua adalah single Nah agar settingan ini tetap Tidak berubah kita pilih default Yes Yang kedua format paragraph Yang berikutnya yang ketiga Yang ketiga adalah Disini ada quick access toolbar Kita klik Kita pilih yang print preview Print Preview Yang keempat Nah ada di office button Ada di boot option Nah kita pilih yang advance Nah pada bagian advance Kita perlu atur dua hal Yang pertama adalah text bondaris Disini Untuk menampilkan garis Putus-putus yang ada di microsoft word Yang kedua adalah Show measurement unit Disini ada dua pilihan Biasanya ada cm dan ada inci Yang kita pilih adalah yang cm Nah kalau sudah kita tinggal ok Dan hasilnya nanti seperti ini Yang keempat adalah text bondaris Yang kelima adalah Measurement unit Nah settingan dasar ini Biasanya saya lakukan Agar pengguna microsoft word Tidak bingung ketika menjalankannya Contoh ketika saya menggunakan Random text seperti ini Nah tampilannya sama Tidak renggang Tidak terlalu renggang kan Tidak terlalu rapat Nah jadi kalau sudah settingannya sama Untuk membelajar Untuk belajar microsoft word Tingkat selanjutnya Pasti akan mudah Baik terima kasih Itu saja yang bisa saya sampaikan Kita akan lanjut pada tutorial berikutnya Tentang page number Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh